Terima kasih Terima kasih Bahwa dia meyakini Bahwa solat yang diwajibkan Yang dia lakukan Solat itu Itu fardu Jangan sampai Kita meyakini sunat Sesuatu yang wajib Yusabu fa'iluhu Imtisalan wa yu'akimu Tarikuhu Fardu itu diberikan pahala Orang yang melakukannya Karena imtisalan Karena Patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Yusabu Tarikuhu Disiksa Akan orang yang meninggalkan Pamanik takodaha Maka siapa saja Yang meyakini Akan dia Aisholata Maksudnya solat Al-Mafrudota Yang diwajibkan Sunatan Dia Berkeyakinan sunat Padahal Wajib Aukhola Kolbuhu Atau Kosong Oleh hatinya Adil Akidata Ini Dari dua Akidat Itu Ail Fardiyati Wasunniyati Artinya Perdu Dan sunat Kosong Aukh Tasyakkaka Fil Fardiyati Atau Dia Ragu Pada Keperduannya Aifikaun Itilka Salati Fardun Artinya Pada Keadaan Salatnya Itu Perdu Dia Ragu Lam Tasyikha Salatu Maka Salatnya Tidak Sah Fil Jami'i Pada Semuanya Walau Kana Amiyan Sekalipun Dia Orang Awam Masya Allah Sekalipun Orang Awam Wah Dan Dia Itu Orang Awam Orang Awam Itu Orang Yang Tidak Menguasai Ilmu Sekalipun Dia Berada Di Antara Ulama Kenapa Karena Boleh jadi Enggak Ngaji Jadi Enggak Tau Di Anna Hadha Shartun Isyatil Ibadati Karena Bawasannya Ini Syarat Bagi Sa'ibadah Pihak Al-Ami Waghiri Pada Hak Orang Awam Dan Lain Jadi Jangan Sampai Yang Wajib Kita Katakan Sunnah Jangan Sampai Atau Kosong Artinya Dari Dua Keyakinan Itu Dari Dari Fardu Dan Sunnah Tidak Ada Atau Dia Ragu Dalam Keparduannya Al-Asir Yang Kesepuluh Bahwa Dia Tidak Boleh Yakini Rukun Di Antara Rukun Rukun Nya Ayat Solat Rukun Solat Artis Atta Asyara Al-Ati Yati Artinya Solat Yang 17 Itu Sunnah Jangan Dia Yakin Sunnah Pemanit Takodaha Maka Siapa Saja Yang Meyakini Itu Sunnah Rukun Rukun Itu Dibilang Sunnah Siapa Yang Meyakini Itu Rukun Rukun Dibilang Furu Dan Perdu Dibilang Perdu Atau Sunni Kosong Artinya Daripada Dua Akidah Itu Perdu Atas Sunnah Atau Diraguh Fil Fardiyati Pada Keperduannya Artinya Pada Keadaan Rukun Rukun Itu Perdu Atau Dia Meyakini Sunnah Sunnah Min Sunnah Sholati Daripada Sunnah Sunnah Sholat Fardun Dibilang Farduk Yang Sunnah Dibilang Farduk Sohhat Sholat Sholat Fiswaril Arba'ati Pada Gambaran Yang Empat Itu Gambaran Yang Empat Mana Dia Meyakini Rukun Rukun Itu Perdu Pertama Yang Kedua Sunni Hatinya Daripada Dua Akidah Perdu Dan Sunnah Yang Ketiga Dia Ragu Pada Keperduan Dia Ragu Pada Keperduan Ini Pada Keadaan Itu Rukun Itu Perdu Atau Sunnah Diragu Ya Itu Sah Sholat Khilapan Li Imam Al-Aramain Berbeda Bagi Imam Al-Aramain Fisurat Al-Akhirati Pada Surah Yang Akhir Surah Yang Akhir Dia Meyakini Sunat Diantara Sunat Sunnah Sholat Perdu Dibilang Perdu Padahal Itu Sunat Menurut Imam Haramain Itu Enggak Sah Tapi Menurut Umum Ulama Kita Itu Sah 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 Kecuali Dibalik Yang Perdu Dibilang Sunnah Itu Enggak Sah Kalau Yang Sunnah Dibilang Yang Wajib Itu Umum Ulama Kita Mengatakan Sah Tapi Menurut Imam Haramain Enggak Sah Maka Oleh Karena Itu Kita Biar Tahu Yang Ini Wajib Yang Ini Sunnah Dan Seperti Ini Pula Jikalau Dia Meyakini Sebagian Perbuatan Perbuatan Solat Fardun Itu Fardun Dan Sebagiannya Sunnah Sunnah Patah Si Makassah Malam Yak Sid Semasa Dia Tidak Bermaksud Kita Membaca Boleh 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 Aja Malam Yaksid Bifardin Mu'ayyani Naflan Semasa Dia Tidak Bermaksud Dengan Perdu Yang Ditentukan Akan Sunnah Jangan Dibilang Perdu Dibilang Sunnah Aja Perdu Dibilang Sunnah Udah Gak Salah Jelas Sudah Mikhila Fima Lain Halnya Sesuatu Iza Takoda Apabila Dia Meyakini Bahwa Seluruh Perbuatannya Sunat Sunat Kalau Ini Maka Tidak Sah Secara Mutlak Pasti Tidak 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 Dia Dia Maksudkan Rukun Dengan Syarat Aw Aksaw Atau Kembalikannya Maka Tidak Kenapa Menghadap Qiblat Adalah Syarat Dibilang Rukun Atau Sebaliknya Itu Gak 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 Baid Wala Min Ghaidi Amin Sekalipun Bukan Orang Awam Sekalipun Kenapa Listiro Kihim Filozumil Ityan Nibihim Karena Bersyarikatnya Mereka Pada Tetap Mendatangkan Dengan Keduanya Artinya Dua-duanya Itu Mesti Dilakukan Wajib Dan Karena Niat Di Dalam Solat Itu Dibangun Mula-mula Atas Yakin Dan Karena Bahwasannya Tidak Ada Pada Fardu Itu Lebih Banyak Bahwasannya Tidak Pada Fardu Itu Lebih Banyak Daripada Bahwasannya Itu Ada Memba Itu Menunaikan Sunatan Daripada Bahwasannya Itu Yang Menunaikan Kepada Sunat Dengan Keyakinan Fardu Yang Lebih Banyak Adalah Sunat Kalau Wajib Sedikit Jika Dia Mengetahui Anas Solat Itu Semua Perbuatan Kalau Fahina Fahina Izin Maka Maka Ketika Itu Maka Dia Hadir Ini Hina Izin Ketika Itu Finyat Di Dalam Niat Dia Hadirkan Al Istihdara Urfi Istihdara Urfi Mengatakan Dia Oleh Al Wana Dia Niat Pengen Solat Di Hatinya Niat Pengen Solat Begitu Aja Kosa Tarut Ta'in Selesai Niat Pengen Solat Yang Ada Kosa Tarut Ta'in Kosa Soli Tarut Ya Ya Perduk Kita Katakan Ta'in Namanya Apa Jadi Begitu Wallahu Alhamdulillah Assalamualaikum Terima Terima kasih.